Ini menurut kacamata usul, kalau kita bahas dari segi usul fiqh, itu pembahasannya panjang lebar. Apakah ada kemungkinan Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita perihal yang tidak mungkin kita lakukan. Itu kan panjang pembahasannya itu. Al-amr bil-mustahil, apakah mungkin atau gair mungkin. Kalau seandainya kita bilang itu mungkin bukan karena untuk diwujudkan perihal itu, karena emang tidak mungkin diwujudkan. Namun Allah Ta'ala melihat kita, apakah kita berusaha atau tidak. Itu yang menjadi entar jawabannya. Dan memang ayat ini sangatlah agung. Kita tanamkan di dalam benak kita, di dalam hati yang terdalam. Bahwasannya Allah Ta'ala tidak akan memberikanmu perihal yang kau tidak sanggup memikulnya. Artinya apa? Bila mana engkau berhadapan dengan suatu kondisi yang engkau anggap ini berat dan tidak akan bisa aku melewatinya. Jangan putus asa seperti itu. Justru ketika engkau menghadapi perihal itu, engkau harus pede. Aku yakin aku bisa menghadapinya. Karena tidaklah Allah Ta'ala menempatkan aku di sini, melainkan Allah yang sudah mengetahui aku bisa untuk melewatinya. Kalau Allah Ta'ala tahu aku tidak bisa melewati problem ini, maka tidak mungkin Allah Ta'ala menempatkan aku di dalam problem ini. Justru ayat ini menjadi motivasi kita. Bukan malah minder. Justru membuat kita maju, lebih semangat. Sebesar-besar problem yang engkau hadapi, tenang. Engkau punya yang lebih besar, engkau punya Allah yang lebih besar daripada semua itu. Hanya saja kadang-kadang kita tidak mengandalkan Allah. Kita mengandalkan usaha kita, mengandalkan pandangan kita. Kita lupa ada yang lebih besar daripada semua itu. Itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Andalkan Allah dalam segala perihalmu. Andalkan Rasulullah SAW dalam segala problemmu. Bertawasul kepada baginda. Banyak-banyak salawat kepada Rasulullah SAW. Bukankah mereka berkata, Luzh bin Nabi fi kulli naibatin fa'akduha birasulillahi mahlulu. Minta talalah kepada Rasulullah SAW. Pada setiap problemmu. Fa'akduha karna sekusut-kusutnya tali itu birasulillahi mahlulu. Akan menjadi rapi kembali berkat Nabi Muhammad SAW. Wahai kata ikhwan. Nah beginilah apa yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat itu. Kalau mereka mentok ke mana mereka? Ya ke Rasulullah SAW. Dalam perihal apapun. Perihal dunia atau perihal akhirat. Dan banyak yang seperti itu ikhwan. Bukan cuma sahabat. Hewan-hewan yang ada di masa Nabi SAW juga seperti itu. Mereka kembali ke Rasulullah SAW. Dan tidaklah pernah ada yang kecewa dengan kembalinya. Iyaka Rasulullah SAW. Nah hakata. Ajib. Dalam ghozwah khandag. Iya. Ahzab itu. Ketika Sayyidina Salman Al-Farisi mengusulkan. Harus kita membuat parit. Untuk mencegah musuh masuk ke Madinah. Muka dibuatlah parit. Yang ma'ruf itu khandag itu kan. Setiap orang mendapatkan jatah. Sekian kali sekian untuk menggali. Itu kan daerah lumayan kegunungan ikhwan. Daerah itu. Di balik situ ada Bani Haram. Dan itu masih ada goanya yang bagi Nabi SAW. Beristirahat di situ. Dan di sambil situ juga ada rumahnya Sayyid Najabir bin Abdullah. Masih ada sekarang tempatnya. Tempat Sayyid Najabir bin Abdullah itu. Yang terjadi mu'jizat keberkahan makanan. Sayyid Najabir bin Abdullah. Buat makanan cukup dua tiga orang. Tapi sama Rasulullah dibawa semua sahabatnya. Yang waktu itu ada seribu sahabat. Tapi semuanya kebagian makan semua. Itu masih ada tempatnya. Nah. Nah ketika perang khandag itu. Ketika sahabat mulai mencangkul. Tanah itu. Untuk jadi parit. Ada beberapa sahabat. Yang kebetulan tempat yang dia mencangkul itu. Sudah mulai dicangkul sama dia. Habis itu ketemu batu. Batu yang benar-benar keras. Karena itu area-area pegunungan memang. Digimanain sama sahabat. Satu, dua, tiga. Tidak ada yang bisa mecahin batu itu. Akhirnya apa? Itu mereka kembali ke Nabi Muhammad SAW. Mereka mengaduk. Ya Rasulullah. Ini ada batu. Kami sudah berusaha. Itu dia. Jangan lupa usaha. Kami sudah berusaha. Tapi mentok. Tidak bisa lagi ya Rasulullah. Subhanallah. Dengan mudahnya Nabi SAW. Mengambil mana? Mulai Nabi SAW. Mengetuk batu itu. Dan dengan satu pukulan sahaja. Langsung pecah itu batu. Yang kerasnya luar biasa. Oh. Pecah. Ketika batu itu pecah. Baginda bersabda. Allahu Akbar. Futihad. Al-Rum. Futihad. Al-Furs. Allah Allah. Itu pada masa-masa sempit kan. Artinya masa-masa kritis. Kaum muslimin mau dikepung. Kemenangan itu cuma 20%. Lumayan 20%. Lebih dikit malahan. Dari depan. Kaum musyrikin akan mengepung. Dari belakang kaum Yahudi. Yahudi Bani Guraillah. Dari dua arah baginda diserbu pada saat itu. Yang benar-benar pada saat kritis sangat. Tapi subhanallah justru Nabi Muhammad SAW menyelangati sahabat. Ketika memukul batu yang keras itu. Dan pecah batu itu. Baginda memberikan besara. Allahu Akbar. Kita sebentar lagi akan mengambil alih Persia. Bukul lagi. Allahu Akbar. Kita akan sebentar lagi. Mengambil alih itu. Kerajaan Romawi. Semua akan menjadi kerajaan Islam. Semua. Pada saat-saat sohabat yang bingung. Masa iya. Mau menang sama Persia. Sama Romawi. Ini depan musuh aja bingung kita gimana. Tapi Nabi Muhammad gak begitu orangnya. Gak mudah untuk takut. Justru pada saat-saat. Yang sangat kritis. Pada saat-saat yang benar-benar bahaya. Nabi SAW menyelangati sohabat. Wahakadha ikhwan. Hadha haji. Dalam. Sama juga. Sulhah hudaibiyah. Iya kan. Ketika Rasulullah SAW sama sohabatnya. Mau haji. Kemudian ditahan sama orang kafir mekkah. Gak boleh. Haji. Disuruh balik. Diusir. Kalau bahasa kasarnya diusir. Dan akhirnya terjadi disitu. Perdamaian ya. Perdamaian sulhah hudaibiyah. Benar. Dari segi zahirnya. Itu suatu kehinaan. Diusir. Sama kaum. Kafir mekkah. Dulu Sayyidina Umar gak mau. Gak apa-apa. Ya rupiah kita perang. Bukankah kita orang yang benar. Kenapa kita takut. Tapi enggak. Nabi SAW gak begitu. Ada taktik dibalik itu semua. Ya akhirnya Nabi SAW pulang akhirnya. Sahabat pada gak mau. Tahalul. Ihsor. Nabi SAW yang mulai ihsor. Tahalul dengan ihsor itu. Baru yang lainnya. Tahalul. Nah. Wahakadha. Ketika pulang. Dalam keadaan yang zahirnya. Kekalahan. Diusir. Sama kaum kafir mekkah. Subhanallah apa yang terjadi ketika pulang. Turunlah ayat. Apa yang bunyinya. Inna fatahana laka fatham. Mubina. Sungguh kami berikan kepadamu. Kemenangan yang nyata. Dipanggil Sayyidina Umar. Ada perihal terjadi dengan Sayyidina Umar pada saat itu kan. Dibacakan lahir itu dihadapannya. Nangis Sayyidina Umar. Ya Rasulullah apakah ini suatu kemenangan. Ini kemenangan. Kemenangan dari mami. Kita diusir. Sama orang kafir mekkah. Dalam keadaan hina. Seperti disuruh balik lagi. Gimana ceritanya. Padahal kita gak ngir perang. Gak ngir buruk sama mereka. Kita ngir haji. Kita bawa. Ontah-ontah yang mau disembelih disana. Mau dibagi-bagiin. Sama orang miskin-miskin disana. Kita diusir. Kemenangan dari mami. Yustrul. Dibalik suluh Hudaibiyah. Dibalik perdamaian Hudaibiyah itu. Akhirnya kan terjadi genjatan senjata. Antara kaum muslimin dan kafir mekkah. Dalam tempuh beberapa tahun itu ikhwan. Dua tahun setengah itu. Ketika ada genjatan senjata. Itu Masya Allah berbondong-bondong orang masuk Islam. Lebih banyak daripada orang-orang yang masuk Islam sebelumnya. Maka dikatakan setelah Hudaibiyah itu. Setelah suluh Hudaibiyah. Dua tahun setengah itu. Yang masuk Islam disitu. Lebih banyak daripada yang masuk Islam. Yang di Mekah dan yang di Madinah. Menangnya perang Badr. Menangnya perang yang lain. Tapi justru dengan genjatan senjata itu. Yang berkat suluh Hudaibiyah itu. Yang banyak memandang itu adalah suatu kekalahan. Ah justru ini suatu kemenangan. Dan memang benar. Fatah nalakah fatah mudina. Apa yang terjadi ikhwan? Berkat suluh Hudaibiyah itu juga. Akhirnya Nabi SAW berhasil. Mengambil alih kota Maka. Nah inilah artinya apa. Ketika engkau dihadapi. Dengan suatu hal. Yang engkau anggap ini suatu kekalahan. Suatu kehinaan. Suatu kesulitan. Yang tidak bisa engkau hindari. Jangan begitu. Kalau bahasa kita apa? Pesimis. Jangan mudah minder. Nah justru engkau harus pede. Pede. Dengan Allah SWT. Pede dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. La yukalifallahu nafsan illa illa wusa'ah. Assalamualaikum. Bersama Salih Sapa TV